Intro Cek cek Ya lo sobatku dimanapun kalian berada gimana kabarnya Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan back-back saja ya Kali ini kita akan membahas Dong Hua Wu Dong Qiang Kun episode 10 yang tayang hari minggu ini Perlu diingat ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 26 Juni 2022 Jadi jika narasi dan video berbeda mohon dimaklumi ya Intro Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wu Dong Qiang Kun episode 10 ini yang tayang satu minggu sekali Oke langsung aja kita ke ceritanya Let's go Intro Pada ending episode 9 sebelumnya Ling Lang Tian memerintahkan Lin Dong untuk berlutut dan meminta maaf kepada klan Wang Meskipun demikian Lin Dong tak mau melakukan hal itu Pasalnya itu sama saja merendahkan martabat klan Lin nya Ditambah lagi ia tidak suka dengan sifat Ling Lang Tian yang terlalu mengistimewakan anggota klan orang lain Dan menganggap anggota klannya sendiri sebagai sampah Oleh sebab itu ia mencap Ling Lang Tian sebagai pendosa klan dan memerintahkannya untuk memasuki kuih lukuman klan Ling Lang Tian pun sangat marah dengan sumpah serapai yang diucapkan Lin Dong dan berniat untuk menangkapnya Namun Lin Mu menghentikannya dan juga merasa ucapan yang dikatakan Lin Dong itu ada benarnya Ditambah lagi Lin Dong adalah anggota klannya dan saat ini tidak ada gunanya untuk menangkapnya dan berselisih dengannya Menyadari bahwa klan Lin akhirnya melindungi Lin Dong Wang Tong sangat marah Namun Lin Mu menjelaskan bahwa ini hanyalah masalah kecil dan tidak pantas dipanjangkan Terlebih lagi empat klan mereka masih memiliki masalah yang lebih penting Karena monumen kuno Dahuang akan segera dibuka Tidak lama setelah penjelasan Lin Mu Kilatan cahaya emas muncul dan portal monumen kuno Dahuang akhirnya terbuka Dan segera tiga klan besar berbondong-bondong memasuki portal itu Tak terkecuali Wang Yan yang masih memiliki dendam kepada Lin Dong dan berniat untuk menghabisinya Namun Wang Tong menahan emosi Wang Yan dan menjelaskan Untuk menutaskan tujuan utama mereka terlebih dahulu Baru kemudian baku hantam dengannya Setelah empat klan besar memasuki portal itu Kian-kian beserta sekte iblisnya dan juga Teng Le beserta sekte bonekanya memasuki portal itu Melihat ini Lin Dong tidak mau ketinggalan Ia segera memerintahkan Xiao Yan berubah menjadi mode pertempurannya Dan segera mereka memasuki portal itu Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah memasuki portal itu Lin Dong bisa merasakan kekuatan aneh muncul Selain itu kekuatan aneh ini tidak lemah Meskipun demikian Lin Dong memperkirakan kekuatan ini dapat dilawan jika kekuatan seseorang mencapai tahap Yuan Oleh karena itu Tubuhnya sedikit bergerak sebelum energi Yuan muncul dan dengan mudah melawan kekuatan aneh itu Saat melawan kekuatan aneh itu Kecepatan Lin Dong tiba-tiba meningkat dengan hebat Sebelum ia membiarkan energi hisap berputar untuk menyeretnya Setelah beberapa menit kemudian Lubang cahaya dengan cepat muncul di depannya Menyadari hal tersebut Sosoknya kebenaran melintas sebelum ia langsung keluar dari lubang cahaya itu Sementara itu Kita diperlihatkan dataran luas yang kosong Ditambah lagi Sebuah perubahan kuno muncul dari tanah Dan membuat seluruh area ini terasa sepi dan kosong Tidak lama kemudian Sebuah pusara muncul di langit di atas area ini Segera Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara Sebelum beberapa sosok manusia jatuh dari langit Bahkan beberapa dari mereka menggunakan kekuatan Yuan mereka Untuk memperlambat diri dan menterat dengan santui di tanah Lin Dong adalah salah satu dari mereka yang jatuh dari langit Ketika ia menatap wilayah yang luas dan hampa ini Kekaguman memenuhi matanya Kemudian ia berdiri di lereng bukit dan menatap ke arah langit Untuk melihat beberapa sosok manusia menyebar terpisah Saat Lin Dong menatap beberapa sosok manusia ini Ia tanpa sedar merasa bingung Menyadari hal tersebut Martin segera muncul di sampingnya dan menjelaskan Bahwa wilayah ini tidak berbahaya Di tengah penjelasan dari Martin Sebelum Lin Dong punya waktu untuk bertanya Ia tiba-tiba merasakan tanah berguncang Kemudian ia melihat bahwa di tempat yang jauh Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah Ditambah lagi Kemunculan cacing raksasa besar dua warna dari tanah Kemudian cacing itu membuka mulutnya yang besar Sebelum langsung menelan tiga manusia yang malang di depannya Setelah menelan tiga manusia malang itu Cacing itu segera berbalik untuk menatap Lin Dong dengan sangar Namun ia sepertinya bisa mendeteksi Bahwa kekuatan Lin Dong cukup kuat Sehingga ia memilih untuk tidak menyerangnya dan kembali ke tanah Ketika melihat situasi ini Lin Dong tanpa sadar geleng-geleng kepala Namun Martin tiba-tiba muncul di bahunya Dan memerintahkannya untuk selalu waspada Ia juga menjelaskan Bahwa binatang iblis di wilayah ini sangat kuat Pasalnya Binatang iblis di wilayah ini Termasuk cacing besar tadi Sebagian besar ditinggalkan oleh Sikte Kuno Lin Dong akhirnya mengerti Ketika mendengar penjelasan dari Martin Bahkan ia segera menarik nafas dalam-dalam Sebelum sedikit kekaguman melintas di matanya Namun Ketika ia masih merasa kagum Martin lagi-lagi menjelaskan Bahwa wilayah ini merupakan domain spiritual Sikte Kuno Pasalnya Jika siapa saja yang berkultipasi di tempat ini Maka kekuatannya akan dengan cepat meningkat Menyadari hal tersebut Lin Dong merasa iri Jelas saja Jika ia berkultipasi di daerah ini Kemungkinan kekuatannya pasti akan meningkat pesat Setelah iri untuk sementara waktu Lin Dong mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya Beberapa saat kemudian Ia bertanya kepada Martin tentang tujuan mereka selanjutnya Martin segera menceli bahu Lin Dong Sebelum dengan hati-hati mengamati sekelilingnya Kemudian cakarnya menuju ke arah utara Dan ia merasakan Bahwa inti domain spiritual Sikte Kuno berada di daerah itu Menyadari hal tersebut Lin Dong segera berbalik untuk melihat tempat yang ditunjuk Martin Ia juga menduga bahwa empat kelan besar Serta paksi kuat lainnya menuju ke arah itu Maka dari itu Tanpa bahasa basi lagi Siaoyen yang ada di tangannya segera merahung Sebelum tubuhnya berubah menjadi mode pertempurannya Kemudian Lin Dong melompat ke atasnya Sebelum Siaoyen mengepakkan sayap petirnya Dan berlari menuju area inti Dari domain spiritual Sikte Kuno Wilayah Sikte Kuno ini sangat luas Meskipun Lin Dong memiliki Siaoyen sebagai alat transportasinya Setelah hampir satu jam terbang Ia masih tidak dapat mencapai tempat itu Di sepanjang jalan Lin Dong telah bertemu cukup banyak orang Namun meskipun ia bertemu beberapa orang ini Ia tidak memperlambat kecepatannya Lin Dong juga telah menemui Banyak binatang iblis ganas Yang menyerangnya di sepanjang jalan Namun untungnya Meskipun ia telah diserang berkali-kali Itu tidak mengurangi kecepatannya Dalam perjalanan juga Lin Dong juga menemukan beberapa eliksir Yang dapat dianggap langka di dunia luar Namun ia tidak berhenti untuk mengambilnya Sebaliknya Ia malah mempercepat perjalanannya ini Sementara Lin Dong melakukan perjalanan ini Dengan kecepatan penuh Langit dengan cepat berubah menjadi gelap Sementara angin dingin secara bertahap Muncul di langit Menyadari hal tersebut Xiao Yan yang terbang dengan kecepatan penuh Tiba-tiba berhenti Sementara Lin Dong merasa heran Saat ia melihat langit yang semakin gelap Terlepas dari seberapa kuat tubuhnya Ia masih merasakan sensasi menyengat Dari angin dingin yang aneh ini Tidak lama kemudian Martin duduk di bahu Lin Dong Ketika matanya menetap angin dingin di langit ini Ia juga tidak menyangka dan merasa heran Ruang sekit kuno ini Menyimpan angin besi mengikis tulang Menyadari hal tersebut Lin Dong sedikit tergajut Ia melurkan tangannya Dan memang merasakan Jejak angin mengeluarkan dingin Yang menyerang tulangnya Ia juga segera bertanya kepada Martin Tentang angin besi mengikis tulang itu Martin kemudian menjelaskan Bahwa angin besi pengikis tulang ini Sangat merepotkan Pasalnya Jika seseorang terjelat di dalamnya Maka tulang seseorang akan terkikis Sehingga biasanya Sekte-sekte besar memanfaatkan angin ini Sebagai perlindungan Lin Dong terkejut Ketika mendengar penjelasan dari Martin Ia juga tidak menyangka Ruang sekte kuno ini sangat berbahaya Kemudian ia melihat sekelilingnya Dan beriak mencari tempat untuk berlindung Namun Martin tiba-tiba mengularkan tawa psikopatnya Saat ia menyuruh Lin Dong untuk tidak berlindung Ia juga menjelaskan Bahwa angin itu sangat bermanfaat bagi tubuh Ditambah lagi Angin itu mengandung energi murni yang sangat berguna Untuk meningkatkan kekuatan Lin Dong hanya terdiam saat ia mendengar penjelasan dari Martin Namun Martin terus-menerus mendesaknya Untuk menyerap angin itu Karena menurutnya Kesempatan ini tidak datang dua kali Tidak lama setelah penjelasan Martin Lin Dong yang terdiam Perlahan merasa tertarik Pada akhirnya Ia hanya bisa berjalan ke puncak gunung yang sepi Sebelum menepuk dan memerintahkan Xiaoyan Untuk menuju ke celah gunung Saat duduk di titik tertinggi gunung Lin Dong perlahan mengangkat kepalanya Beberapa saat kemudian Langit sudah berubah sepenuhnya gelap Ketika badan hitam ke abu-abuan Perlahan terbentuk di langit Tidak lama kemudian Hawa dingin yang menusuk tulang Juga turun dari langit Saat menantap badan hitam ke abu-abuan Yang tiba-tiba menyelimuti daerah ini Ekspresi Lin Dong perlahan fokus Sementara ia pelan fokus Tiga sosok manusia terbang melewatinya Ketika mereka melewatinya Mereka meliriknya dengan bingung Namun sebelum mereka bisa mengadakan Tanya jawab kepadanya Badan hitam ke abu-abuan Dengan cepat mengelilingi mereka Segera Suara teyakan mereka terdengar Dan tubuh mereka hancur berkeping-keping Lin Dong tanpa sadar terkena mental Saat ia melihat tubuh tiga manusia tulul itu Yang hancur berantakan jatuh dari langit Namun ketika ia masih melihat ketiga manusia tulul ini Langit hitam ke abu-abuan di langit Tampaknya melahap tanah Pada saat ini Bahkan binatang iblis agresif dan sombong Telah berlindung dari angin ini Dan tidak berani membuat sedikitpun suara Ketika merasakan situasi ini Martin segera memberitakan Lin Dong Untuk dengan hati-hati Menahan angin bersih mengikisi tulang itu Setelah memberikan perintah Tubuhnya tiba-tiba menggigil Dan ia perlahan menghilang Ketika melihat Martin dengan cepat menghilang Lin Dong hanya bisa mengutuk dengan keras Sebelum ia perlahan fokus Dengan jentikan pikirannya Kulit di tubuhnya mulai memancarkan Cahaya seperti batu giyok yang hangat Sehingga dari kejauhan Seolah-olah ia telah berubah Menjadi sepotong kaca berwarna Sementara tubuh Lin Dong Secara bertap ditutupi oleh cahaya giyok Angin dingin yang ada di langit Akhirnya tiba Ketika angin dingin itu mengantun tubuh Lin Dong Itu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya Sehingga rasa sakit yang luar biasa Segera terasa di tubuhnya Itu bahkan secara langsung Menyebabkan darah di tubuhnya Mulai menunjukkan tanda-tanda beku Untungnya Tubuh fisiknya cukup kuat Sehingga dengan jentikan pikirannya Ia berhasil bertahan melawan angin dingin Yang menusuk tulang itu Lin Dong terus-menerus mengisap udara dingin Di antara celah di giginya Namun setelah mengirup udara dingin ini dua kali Luka segera muncul di bibirnya Dan menyebabkan seluruh mulutnya dipenuhi darah Menyadari hal tersebut Lin Dong segera menutup mulutnya Sebelum ia langsung menelan darah itu ke dalam perutnya Dan segera Ia tidak berani lagi bergerak sama sekali Angin dingin ini terus-menerus menghantam Lin Dong Namun karena sifat korosipnya yang gila Cahaya seperti batu giyoh hangat di tubuh Lin Dong Menjadi semakin cerah Sementara rasa sakit ini terus menyerang seluruh tubuhnya Lin Dong bisa merasakan Kekuatan yang mengalir di dalam otot dan tulangnya Tumbuh dengan kuat Beberapa saat kemudian Langit perlahan mulai gelap Di atas puncak gunung Cahaya giyoh hangat bersinar di tengah kegelapan malam Ditambah lagi Angin hitam keabu-abuan terus meraung di tempat ini Angin dingin mengikis tulang berlangsung sepanjang malam Lin Dong yang duduk di puncak gunung Juga menahan angin dingin yang menyiksa ini Selama satu malam penuh Tidak lama kemudian Sinar matahari menembus awan dan turun dari langit Sebelum mereka bersinar pada sosok Lin Dong Yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan es darah Karena sinar matahari tiba-tiba muncul Retakan perlahan muncul pada tubuh Lin Dong yang membeku Ditambah lagi Darah beku dengan cepat meluncur keluar darinya Bahkan darah beku ini dengan cepat jatuh Sebelum sosok Lin Dong seperti batu giyoh segera muncul di puncak gunung Di bawah pantulan sinar matahari Ia tampak sangat cerah dan bergasah Iyap-yap-yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Giangkun episode 10 Yang baru tayang minggu ini Akhir kata saya ucapkan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton